Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke rekan-rekan noelator Kali ini berjumpa lagi dengan channel ini Mudah-mudahan bisa berguna Buat rekan-rekan semua Konten yang saya maksudkan saat ini adalah Bagaimana cara mengatasi Mengatasi suhu dan kelembapan Di dalam sarang walet Nah ini ada salah satu alternatif Yang sudah saya terapkan dari awal pembangunan Gendung walet saya ini Yaitu dengan membuat kolam tanah Di dasar, lantai dasar Nah kebetulan tanah dasar di saya ini agak lihat Jadi bisa agak mengendap airnya Pada awal-awal memang airnya mudah rembes ke dasar Jadi kering Seperti ini Tadi bisa kita tambahkan dengan Mungkin ketesan air mengalir Nah ini akan menimbulkan Awal dingin Nah jadi pada spot-spot tertentu Saya bikin kolam-kolam seperti ini Jadi lantai dasarnya tidak saya cor dengan semen Nah seperti ini Jadi efeknya ini sangat dingin sekali Dan Alhamdulillah Perkembangan Burung waletnya Sangat subur Dibandingkan saya kebetulan juga ada sarang yang lain Saya cor panas Nah kalau ini dia dingin Terus Seperti ini Nah ini beberapa spot Saya bikin Saya bikin Kolam Oke Memang agak becek jadinya Tapi tidak masalah Burung senang Nah seperti ini Kalau perlu ditambahkan air Memang pada tahap-tahap awal airnya tepat merambas Nah seperti ini Nah biarkan airnya semua Jadi lantai jangan Tidak secor ini Nah dibikir jadi ada genangan-genangan air Ini kondisinya Oke Seperti ini Sekitar setelah meter Nah pada tahap awal mungkin disambil Di Injak-injak dengan kaki Biar dasarnya agak padat Nah dibikin kolam-kolam Dingin dia Nah bisa diperhatikan Di salah satu kolam Sangat dingin Nah jadi sempatnya sederhana aja Saya tidak pernah pakai pengabut Nah kadang-kadang ya maklumlah Mungkin gangguan Kalau ini sempatnya permanen Seperti ini Bersambung Bersambung selamat menikmati lumayan habis dipanen kemarin jadi agak kurang nah seperti ini oke kita bikin kolam dasarnya rata airnya penuh bagus juga lama-kelamaan kedap tanahnya apalagi sering diinjak-injak kaki apa gitu ya ini ada kotoran nanti membersihkan sekaligus itu ini ada beberapa spot yang saya bikin kolam dikasih terbesar air seperlunya kalau sudah penuh ya gak perlu lagi nah seperti ini tadi sama persisannya yang lebih besar ada beberapa anak kan ini kita bikin kolam tanah lantai tidak saya cor terlalu besar kita bikin kolam tanah nah kita waksakan aja oke mudah-mudahan ada gambarannya jadi cenderung kita bikin di lantai dasar efeknya terasa sampai ke lantai-lantai di atasnya cara sederhana tapi bersifat permanen jadi saya tidak pernah juga pakai pengambut ruangan apa itu oke mudah-mudahan video ini bisa jadi ya salah satu anak yang bisa ditobatkan sampai jumpa di channel selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih